Ternyata tidak hanya orang tua, anak muda pun, juga kerap memiliki uban di rambutnya. Rambut beruban adalah kondisi yang wajar karena merupakan proses penuaan yang alami. Namun, timbulnya uban di usia muda sering membuat khawatir karena dikaitkan dengan penampilan dan penyakit berbahaya tertentu. Sebelum membahas mengenai pengobatan uban yang muncul di usia muda atau muncul sebelum pada waktunya, ada baiknya kita mengetahui beberapa pemicu tumbuhnya uban. Pemicu munculnya uban yang pertama adalah Merokok Tidak hanya berbahaya untuk kesehatan secara umum, merokok ternyata bisa memicu munculnya uban di usia 20-an. Merokok akan mengganggu peredaran darah ke folikel rambut sehingga menyebabkan perubahan warna pada rambut. Pemicu munculnya uban selanjutnya adalah Kekurangan vitamin atau mineral Kekurangan vitamin D, 3, B, 12, kalsium, zat besi, dan chopper atau tembaga bisa memicu timbulnya uban di usia muda. Kekurangan vitamin dan mineral akan melemahkan sel rambut dan memengaruhi produksi melanin. Pemicu selanjutnya yaitu Mengalami stres oksidatif Stres oksidatif disebabkan oleh ketidakseimbangan antioksidan di dalam tubuh sehingga tidak bisa melawan radikal bebas. Stres oksidatif ini kemudian akan memicu berbagai jenis penyakit, termasuk vitiligo, yang akan mengubah warna rambut menjadi putih karena bisa mematikan atau menghilangkan sel melanin. Pemicu selanjutnya yaitu Menggunakan produk perawatan rambut berbahan kimia Produk perawatan rambut yang mengandung bahan kimia bisa mengurangi produksi melanin pada rambut. Penggunaan produk berbahan kimia dalam jangka panjang bisa memicu perubahan warna rambut. Banyak yang mengira bahwa penyebab uban di usia muda adalah penyakit berbahaya atau merupakan sinyal bahwa umurnya tidak panjang. Padahal, beberapa penyebab tersebut tidak perlu dikhawatirkan sehingga tidak perlu menggunakan produk penghilang uban yang belum tentu aman untuk kesehatan. Berikut menurut Dr. Zaidul Akbar cara pengobatan uban secara herbal agar menghitam kembali. Apa yang harus Anda kerjakan? Nah ini minumannya. Nah ini yang tadi saya bilang gitu. Kalau seandainya Ramadan itu kurma berlimpah ruah gitu kan. Apa susahnya masjid bikin dispenser banyak cemplungin kurma ke situ untuk orang berbuka pakai air rendaman kurma. Ya Nabi ajarin. Ya ini subhanallah efeknya luar biasa loh. Kan sudah pernah saya bilang, kalau makan buah makalah buah sama kulitnya sama bijinya. Kan gak bisa. Caranya gimana? Misalkan ini kurma. Maka kalau ini air rendaman kurma, maka Anda sedang makan kurma tanda kutip dengan buah dan bijinya kan gitu. Dan apa yang terjadi? Inilah proses difusi yang luar biasa. Anda akan terhidrasi luar biasa. Terhidrasi. Artinya apa? Airnya dapat, nutrisinya dapat. Laksudkan? Apalagi Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Jadi kalau romadu itu saya katakan bikin tuh impus water. Jangan lagi teh manis. Setuju gak? DKM-nya pelan banget. Setuju. Biar orang, biar orang bisa berbuka sehat di Masjid Al-Asar. Nanti kita promoin. Itu. Bikin kurma banyak. Terus apa lagi? Nih, ini air dasyap. Jadi kita tuh kalau makan produknya Allah, kalau bahasa saya, itu kita menang banyak loh. Menang banyaknya apa? Satu produk kayak begini, isinya tuh luar biasa banyak. Jadi kalau misalkan begini, contoh misalkan disini ada, sekarang hari ini saya bawa ini, saya bawa ketumbar. Ketumbar ini bukan hanya bermanfaat, katakanlah dia punya mineral, iya. Dia punya vitamin, iya. Tapi beyond that, di luar pada itu banyak lagi manfaatnya. Mari lihat kan, di postingan saya di IG, ada mbak-mbak, ibu-ibu cerita, habis minum ini bapaknya yang ubanan, ubannya jadi hitam kembali. Serius? Kalau anda belum waktunya tua, dia akan reverse balik, bu. Caranya apa? Jangan nyampah. Tubuh kita untuk, jadi berkata cleaning service lah, atau mungkin restoran malam-malam lagi mau tutup, ada kan pekerjanya tuh. Nah pekerjanya ini harus anda supply makanan yang benar. Siapa dia? Vitamin kita, hormon kita, enzim kita gitu. Letaknya dimana? Ini begini-begini nih, ini, 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 ini. Ada biji-bijian, begini-begini, ini anda minum. Jadi nanti dikasih dispenser banyak gitu kan. Ada air rendeman kurma, ada air rendeman kunyit, ada air rendeman cengkeh gitu kan. Wah subur banget tuh rahimnya nanti. Habis Ramadan, nikahlah. Kalian belum nikah. Woy, gak lama kunyian hamil ya. Gampang kan? Nah gitu lah peran lebih ya. Subhanallah. Dan itulah kasih sayangnya Allah kalau saya kan. Jadi Allah tahu gitu kan, untuk menjalani peran sebagai Abdullah dan khalifat tadi, ya kita harus makanan yang sehat. Dan tidak mahal. Apa mahal ini? Ini isinya apa? Jadi kunyit itu ketika anda campurkan dengan merica, itu efek dobelnya luar biasa. Kunyit akan teroptimasi kerjanya. Makanya tadi malamnya saya bawa nih kunyit. Saya cemplungin kunyit, cuma dua ruas kunyit dan gak masalah. Ya, gak ada masalah. Kunyit bisa bikin mandul. Iya, kalau minumnya saya ember. Ya, kalau kunyit cuma dua ruas kayak beginian gitu kan. Kadang ada amarnya, ada mbak-mbak, ibu-ibu lah saya gak tahu tuh. Dok, ini saya bawa jurnal nih. Dia bilang, jurnal ini mengatakan minum kunyit katanya bikin mandul. Iya, kalau banyak. Kan tadi ayat dibacakan di depan tadi kan. Wukulu, wasrobu, waletus ribu. Jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Semua kalau berlebihan jadi masalah. Ya. Semua yang Allah ciptakan tidak ada masalah sebenarnya. Contoh apa? Pete. Pete itu bagus gak? Bagus, makan aja. Jangan banyak-banyak. Tiga butir, dua butir. Kalau suka. Semangka misalkan. Semangka tuh saya pernah share kan. Jadi semangka itu sebenarnya kalau boleh saya saran Anda makan semangka. Makan semangka tuh sama kulit-kulit hijaunya. Oh iya. Ada pelitiannya? Ada. Saya ada ngobrol sama seorang teman dia pelitian. Ada pelitian. Dalam semangka, kulit semangka hija itu ada gelatinnya, ada kolagennya. Banyak banget. Kalau gak bisa makan begituan gimana? Sudah potong aja semangka, cemplungin ke sini kan jadi. Itu sudah Nabi ajarkan. Nabi pakai kurma zaman dulu. Kalau kita di Indonesia gak ada kurma, gak banyak kurma, maka Anda bisa nyemplungin ketumbar, nyemplungin kayu manis, nyemplungin jahe, nyemplungin kunyit, segala macam bisa Anda jemplung. Dan rasanya akan very, very light. Very light itu maksudnya ringan banget. Jadi kalau Anda minum, makan misalkan rimpang ya. Rimpang itu kayak kunyit atau jahe Anda rebus sama Anda rendem, lebih enakan ini kalau saya. Dan ini teman-teman sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau kita, jadi apapun yang Anda makan, itu akan mempengaruhi gen. Jadi kalau boleh saya katakan, sekarang kalau belum nikah, kalau masih nyampah, artinya Anda sedang mempersiapkan, mewariskan gen-gen kerupuk, saya bilang. Mereka nyebutnya damage protein on DNA. Ngerti apa Raksun? Kerusakan, itulah pokoknya. Kerusakan protein, ya akhirnya DNAnya bermasalah. Karena bahan baku DNA itu asam amino. Asam amino letaknya dimana? Ini begini-begininya ini asam amino semua. Dan tidak ada asam amino itu di gorengan, cilok, cireng gitu, nasi, gak ada asam amino itu. Ada dimana? Ini asam amino nih, enzim. Disini ada. Jelas ya? Jadi nanti bulan Ramadan itu kendalikan hawa nafsu Anda. Sebab apa? Sebab begini katanya, kata orang-orang ilmuwan itu. Hunger is the first element of self-disiplin. Jadi lapar itu adalah disiplin pertama kita. Kalau you can control hunger, you can control everything else. Ini nanti ketika ada makan depan Anda berjalan, Anda tidak tergoda. Wah keren tuh. Apalagi Ramadan itu kalau lagi siang-siang panas gitu kan, lihat orang yang gak puasa, minum ini, minum itu gitu kan. Luar biasa godaannya. Lalu bacalah apa? A'uzubillahimna syaudhan rojim. Termasuk juga nanti waktu iftar. Ketika cendol lewat. A'uzubillahimna syaudhan rojim. Ketika sirup, kolang kaling tuh sehat, rumput laur tuh sehat, tapi jangan kasih sirup. Sirupnya gak sehat. Kasih apa? Kasih madu. Kalau gak ada madu, ya gula aren lebih bagus. Kalau gak apa? Udah makan gitu aja. Kolang kaling sama rumput laur ini ada campur sama gula aren, gula aren, bukan gula merah ya. Gula aren atau gula kelapa, itu jauh lebih banyak daripada makan kolang kaling sama rumput laur pakai sirup. Simple kan? Simple. Murah gak? Murah. Subhanallah kan? Jadi kita dapat enzimnya, dapat protein. Apalagi kolang kaling itu, subhanallah. Kolang kaling itu, kolang kaling, kolang. Dia, kolang kaling itu tinggi kolagen loh. Kolagen itu fungsi apa? Elektron supplier. Rumput laur juga luar biasa, bagus. Dan itu semua, ya sebenarnya ada di sekitar kita teman-teman sekalian. Tinggal kita, apa namanya, kita optimalkan saja sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang saya katakan obat. Terima kasih.